Tidak ada yang mau memakai naskah keparat ini, kata Nur Aziz. Ia tidak berteriak dan suaranya keluar nyaris berbarengan dengan bunyi gulungan kertas yang ia pukulkan ke tepi meja. Jadi yang sampai ke telinga Linda, istrinya, cuma geremangan. Serangkaian bunyi yang membentuk sandi tak terurai. Perempuan itu menekan tombol pos pada remote. Ia berbalik dan menatap suaminya dengan kepala yang ditelekan pada lengan. Apa katamu? Di layar, tampak Jason Statham atau siapalah sedang menjentikan puntung rokok ke arah truk pengangkut bahan bakar. Nur Aziz memandangi layar, lalu retakan-retakan kecil pada kulit sofa tak jauh dari si kulinda. Matanya merah dan bengkak dan redup, seakan-akan dia belum tidur, atau menangis terus-terusan sejak keluar dari saluran peranakan ibunya. Lin, kita masih punya bir. Tanyanya. Nur Aziz bangkit dari kursi kerjanya, melangkahi sandaran sofa, mendaratkan bokong pada cekungan yang ditinggalkan Linda, dan menyilangkan lengan dalam satu set gerakan yang lambat tetapi mangkus. Mereka sudah menikah selama enam tahun, dan sofa itu adalah satu-satunya benda empuk yang bisa ia tindih tanpa membuat pikirannya ruwet. Tinggal segitu. Kata Linda sembari meletakkan botol 620 mili setengah kosong dan menangkupkan gelas berembun di atas meja kopi. Nur Aziz memajukan badannya sedikit untuk menjangkau kedua benda tersebut. Ia tidak suka birnya dituangkan orang lain. Menurutnya, kebanyakan orang tidak paham cara menuang bir yang benar, termasuk Linda, meski sudah ia ajari berulang kali. Tapi, tentu kini keduanya tidak lagi membicarakan perkara itu. Sebab, cepat atau lambat, setiap orang akan menyadari bahwa dalam hidup ada banyak sekali persoalan. Dan karena persoalan-persoalan itu tidak dididik secara memadai, mereka tak pernah paham kemuliaan seorang pengalah. Ratih bilang, film ini bagus sekali. Aksi-aksinya keren. Dan aktor utamanya benar-benar maco. Ujar Linda sembari menunjuk layar dengan hidungnya. Kau tahu Ratih kan? Aku kasihan kepadanya. Semua orang di kantor kasihan kepadanya. Ia kawin dengan laki-laki payah yang terlihat selalu kehabisan tenaga. Orang itu pernah lho, anteng saja menonton istrinya menggotong paket seberat 60 kilogram. Dan yang lebih parah, kau tahu, Roshid, portir yang mengambil alih beban itu dari Ratih, bilang ke semua orang bahwa ia mendengar si suami bersiul seperti burung kicau. Sambil melolos sebatang malboro mentol, Linda mengulang pertanyaannya. Oh iya, tadi kau bilang apa? Ia menjepit filter rokok itu dengan bibir tebalnya, yang sesekali mengingatkan Nur Aziz kepada bibir Amada Seyfried. Dan kali lain, ketika kebiasaan rumbinya kumat, misalnya, kepada congor ikan kerapu. Ia menyalakan rokok istrinya dan menjawab dengan suara pelan. Kau tahu skenario ku yang terbaru. Kurasa tidak ada yang mau memakainya. Linda mengembuskan asap dan Nur Aziz kembali memandangi televisi. Terlepas dari yang terkatakan dan yang tidak, keduanya tahu bahwa adegan beku itu akan disusul oleh dentuman besar, sementara si jagoan botak berjalan ke arah layar dalam gerak lambat. Lalu dalam waktu dekat, otot-otot bisep dan trisep, Wibawa serta tindakan-tindakan heroiknya akan membuat setidaknya seorang perempuan jatuh hati dan tantangan sehebat apapun bakal teratasi oleh kekuatan cinta yang bersekutu. Semua orang pernah menonton film-film seperti itu, dan yang terjadi pastilah itu-itu belaka. Tidak ada yang bicara, dan kesunyian melingkupi ruangan itu seperti dengung yang tak tertahankan. Linda mengetuk-netukan ujung telunjuk dan jari tengahnya di tepi meja kopi. Makin lama makin cepat, dan... Seakan-akan terkejut dengan kecepatan jari-jarinya sendiri, tiba-tiba menjauhkan tangannya dari meja dan membuka mulut. Cerita tentang orang yang menjahit mukanya sendiri. Mulut, bukan muka, kata Nur Aziz. Ia kemudian minum dengan bunyi berdeguk yang agak kampungan sampai isi gelasnya tandas. Nur Aziz mendesah dan memandangi pantulan wajahnya pada kaca meja. Menurut buku pengantar psikologi sehari-hari karangan Wayan Soekarna yang dibacanya bertahun-tahun silam, frustrasi setidaknya bisa dibagi ke dalam dua kategori. Frustrasi yang mengarah keluar dan yang mengarah ke dalam. Dan ia berpikir, mungkinkah seseorang mengidap keduanya sekaligus? Maaf soal detailnya, tapi aku benar-benar ingat. Menurutku, itu skrip yang menarik dan kau penulis yang luar biasa. Kata Linda. Kupikir juga begitu, tapi aku sudah mengirimkannya kemana-mana dan yang ku dapat penolakan melulu. Sebenarnya lah Linda berbohong ketika mengatakan karangan terbaru suaminya menarik. Ia berbohong karena tidak sanggup menjelaskan apa yang buruk dari tulisan itu. Dan ia tahu tanggapan selain yang telah ia berikan bakal memperburuk keadaan. Dan menurutnya, orang-orang dewasa sudah semestinya menyelesaikan persoalan masing-masing. Namun, lama-kelamaan ia jatuh iba juga. Sudah lebih dari sepekan, Nur Aziz mengeluhkan perkara itu. Dan kurang tidur dan aut-autan. Dan meninggalkan bau kemenyan pada segala yang dia sentuh serta singgahi. Linda bekerja di perusahaan jasa pengiriman barang. Tugasnya, antara lain, memeriksa kelengkapan data barang-barang, mencatat berat dimensi isi nilai alamat pengirim alamat menerima, menghitung tarif dan mencetak resi, serta mengajak bicara para pelanggan, seandainya ada gangguan teknis atau semacamnya yang membuat orang-orang itu perlu menunggu agak lama, kadang sampai seperempat atau setengah jam. Dan di tempat kerja Linda, yang belakangan itu terjadi sama seringnya dengan seorang tukang daging mengasah pisau atau tukang las menenggak air tajin. Meski ia kerap menggerutu, semua pekerja di tempat itu tahu Linda menikmati tugas improvisasi tersebut. Dari sejumlah pelanggan yang sering diajak bercakap-cakap oleh Linda, ada seorang perempuan bernama Yayu. Ia anak tunggal seorang sinsi, dan kenyataan itu membuatnya harus mengirimkan obat-obatan ke pelbagai tempat di Indonesia dua kali sepekan. Suatu hari di antara awal dan akhir cerita ini, Yayu datang terlambat dan Linda mengajaknya makan siang bersama. Jadi menurutmu, bantuan apa yang bisa kita berikan kepada orang dewasa yang tidak sanggup menyelesaikan masalahnya? Sementara kita sendiri tidak tahu apa-apa mengenai hal tersebut. Sudah coba buku-buku how to? Tanya Yayu setelah usulnya yang pertama, yaitu bicara dari hati ke hati atau semacam itulah, ditolak mentah-mentah oleh Linda. Dasar pikirannya, tidak ada suatu kesulitan pun di dunia ini yang belum dialami sedikitnya ratusan ribu orang, dan itu berarti panduan untuk urusan apa saja telah tersedia. Linda senang sekali memikirkan bahwa ia bisa melenyapkan keluhan-keluhan suaminya dan membantu laki-laki tersebut. Membantu, bukan menyelamatkan. Karena menyelamatkan adalah kata yang terlampau besar. Malam itu, Linda menyodorkan tas kresek berisi buku-buku kepada Nur Aziz. Ia membeli tiga judul sekaligus. Gampangnya mengarang, mengarang yang gampang, dan gampang-gampang mengarang. Ketiganya ditulis oleh orang yang sama, dan masing-masing dilengkapi VCD. Mungkin video motivasi, mungkin musik New Age untuk relaksasi. Linda tidak tahu. Yang ia tahu, menurut keterangan di sampul belakang, si pengarang adalah ahli yang telah teruji dalam membabat masalah apapun yang mungkin melanda kaum pengarang. Nur Aziz menyambut bungkusan yang diberikan istrinya. Ia melihat buku-buku tersebut, meletakkannya di atas meja makan, lalu berbalik ke kamar dan menutup pintu. Menutup, bukan membanting. Namun, itu sudah lebih dari cukup. Seseorang tidak harus menghambur-hamburkan makian, atau menghantamkan dahi ke perabot, untuk melukai perasaan pasangannya. Masalah sebenarnya, tentu bukan karangan yang tidak menarik minat. Nur Aziz, sudah kelewat lama menjadi bagian dari bisnis itu, untuk menjadi sensitif. Apalagi terguncang, karena hambatan-hambatan sepele. Lagi pula, naskah tentang orang yang menjahit mulutnya sendiri itu tidak pernah benar-benar selesai. Tiga perempat jalan, ia muak dan mengutuk dirinya sendiri, dan menghapus file itu dari komputer, dan merendam kepalanya di air dingin selama 45 menit, supaya gagasan-gagasan tolol berontokan. Ia tidak pula tersinggung karena usaha Linda. Dulu sekali, jauh sebelum mereka menikah, ia sudah membaca buku-buku tersebut, dan Linda tidak pernah tahu, bahwa keseluruhan karirnya, meski sama sekali tak bisa disebut hebat, dilandaskan pada tesis dasar buku-buku itu. Nur Aziz cuma khawatir, ketika istrinya tiba-tiba memancarkan aura penyayang seorang juru selamat. Ia takut, peran yang dimainkannya selama lebih dari seminggu, terbongkar hanya karena salah bereaksi. Tapi untunglah, pikirnya, kini semua beres, dan bukan tidak mungkin, Linda akan terus mendiamkannya sampai 1-2 pekan ke depan. Dengan begitu, perkara yang sesungguhnya bakal terselesaikan tanpa Linda sempat mengetahui apa yang terjadi. Dengan ramuan dan akupuntur, impotensi ringan lazimnya sembuh dalam seminggu, tapi kadang ada juga sampai 10 hingga 15 hari. Nur Aziz percaya omongan tabib di tempatnya berobat dan menantikan momen ketika dirinya kembali utuh dengan kepercayaan diri dan semangat yang meluap-luap. Meski demikian, tentu ada juga hal-hal yang tidak ia pahami selama episode ini berlangsung. Sejak kapan ia punya kebiasaan menyimpan kartu nama di dalam dompet? Mengapa asisten tabib itu jadi banyak tersenyum dan menunjukkan minat yang besar untuk membantunya setelah ia mengisi buku tamu dan bukannya sejak awal? Kelak, setelah berkali-kali muncul dan tenggelam, kedua pertanyaan itu kembali timbul saat Nur Aziz hendak menguji hasil kerja si tabib di hadapan layar komputernya. Dan dalam tempo 3,5 menit, terbenam sekali lagi. Halo teman-teman, terima kasih ya udah dengerin cerpen masalah rumah tangga yang ditulis oleh Dea Anugrah. Jadi cerpen ini tuh pertama kali terbit di koran tempo tahun 2015. Terus juga masuk ke dalam buku kumpulan cerpennya Dea yang berjudul Bakat Menggonggong. Waktu itu terbitnya tahun 2016. Nah, cerita masalah rumah tangga ini adalah salah satu dari beberapa cerpen favoritku yang ada di dalam buku Bakat Menggonggong. Terus, aku sempat ngobrol juga dengan Dea sendiri soal cerita di balik cerpen ini. Soalnya, cerpen masalah rumah tangga ini kan bercerita tentang kebohongan yang terus ditutupi dengan kebohongan lain. Akhirnya, justru malah bikin perkara baru di rumah tangga. Terus, waktu masa-masa nulis cerpen ini, Dea ngaku dia memang waktu itu lagi cukup sinis sama hubungan dengan komitmen. Dan masalah hubungan yang menurut dia krusial banget ya komunikasi antar manusia, khususnya dengan pasangan ya kalau di sini. Gimana tuh ceritanya? Nah, kamu bisa langsung dengerin obrolan singkat dengan Dea soal cerpen masalah rumah tangga di bab setelah cerpen ini dirilis. Terima kasih lagi udah dengerin. Dan jangan lupa, dengerin juga dua obrolan dengan Dea Anugerah lainnya ada di podcast Main Mata. Terus, kalau kamu suka dengan cerpennya dan juga dengan pembacaannya, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku dan suka dengerin cerpen audio juga. Jangan lupa, follow podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan juga untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram at potluckpodcast, P-O-D-L-U-C-K Podcast. Sampai jumpa lagi, dadah!